Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tante gue masih ngajar di sekolah ini. Eh, lo ngomong kayak gitu pede banget sih. Kalau nggak pede namanya bukan Jessica. Oh tuh kayak yang kedua kalinya aku tolak nggak banget. Udah Ria, Ria, Ria. Udah Ria, Ria, Ria. Sekali aja, Ria. Ya sekarang udah enak ya kan tuh enggak temen ya, Ria. Udah ya, Ria. Ari! Oh, apa-apaan sih kamu? Kamu sekarang rokok ya? Ari, kamu tau nggak ini rokok apaan? Kata Alan ganja mah. Ari, ini barang haram. Kamu jangan sekali-sekali menggunakan barang itu. Itu sangat berbahaya Ari. Kamu itu bisa masuk penjara karena barang itu. Ngerti kamu? Tapi kan Ari cuman nonton Alan sama Rudy ngisep mah. Iya, tapi lain kali kamu jangan pakai lagi ya. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Tidak, Tidak. Kecap aja banyak-banyak. Ayah, lama banget. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Eh, gue. Dasar speaker janji lo. Janji apaan? Lu bilang, lu nggak mau ngadu ke sekolah gue kalo gue terlibat pemukulan Randy. Tapi ternyata lo ngadu juga. Dasar mulut ember. Lu punya mulut kayak ceweknya lemes. Eh, lo jangan ngadu gue sembarangan dong. Gue nggak pernah lapor ke sekolah lo. Walaupun gue pereman bulu kan, gue tetap pegang janji. Tapi nyatanya lo kan yang justru memperlat gue. Iya kan? Terus, dari mana sekolah bisa tau tentang gue? Mana gue tau. Pokoknya gue swear. Gue nggak pernah ngelaporin ke sekolah lo. Terserah lo mau percaya atau nggak. Tapi inget ya bonek. Kalo gue dikeluarin dari sekolah, lo bakal masuk penjara. Ingat ya, Tung. Jess! Jessica! Maaf ya bun. Bangsek! Maaf pak, ini tugas dari kepala sekolah. Bu Puji. Padahal ingin bertepung dengan anda sebentar. Ya, saya akan menghadap. Sekalian, Bu Rini juga ditunggu. Oh, iya. Ya, terima kasih bu. Saya sudah dapat laporan dari pihak yang berwajib tentang insiden yang dialami oleh Randy, anak didik Bu Rini. Mudah-mudahan kabarnya mengembirakan, Pak. Kita sudah dapat bukti tentang keterlibatan Jessica. Saya sudah menduga Jessica terlibat dalam masalah ini. Ya, saya nggak heran. Seperti janji saya tempoh hari. Jika Jessica terlibat, saya akan ambil tindakan tegas. Tapi saya punya kebijaksanaan dalam masalah ini. Bu Rini punya saran? Pak, kejadian ini kan sudah lewat. Sebaiknya masalah pemukulan Randy itu tidak usah diungkit-ungkit lagi, Pak. Sebab itu kan bisa mencemarkan nama baik sekolah kita. Saya harap hal ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk menghukum Jessica. Bagaimana komentar, Bu Puji? Saya rasa Bu Puji pasti lebih bijaksana daripada saya dalam menghadapi permasalahan ini. Saya setuju kasus ini ditutup. Tapi dengan satu syarat. Bila Lala memaafkan Jessica. Dengan kata lain. Jika Lala tidak bisa memaafkan Jessica, maka kasus ini harus diteruskan. Masya Allah, sekecil itu mereka sudah berani-berani coba ganja. Mau jadi apa mereka kalah nanti? Ini nggak bisa dibiarin, Liz. Ari harus diberi pelajaran. Udahlah, Mas. Saya mohon, jangan berisikap kasar lagi sama Ari. Anak seperti Ari itu nggak bisa dihadapi dengan kekerasan, Mas. Cara seperti itu bukan jalan keluar yang baik. Justru malah merusak jiwa anak itu sendiri. Lalu bagaimana caranya kamu bisa mengatasi Ari, ha? Dengan membiarkan dia terus-menerus tergelumus dengan teman-teman yang bengal itu? Ya nggak gitu juga, Mbak. Kita kan bisa bicara baik-baik sama Ari. Kamu yakin dengan cara itu bisa menyadarkan Ari? Saya sih nggak percaya. Saya percaya dengan Lisa, Mbak. Saya yakin kekerasan bukanlah jalan yang terbaik. Apalagi menghadapi anak sendiri, Mbak. Kamu. Sekarang aja kamu ngomong soal kebaikan. Dulu-dulu sebelum ada dia, kamu gampang sekali marah sama Ari. Mbak, sebagai ayah saya sudah memberikan yang terbaik untuk Ari dan Putri, Mbak. Kalau masih ada kurangnya, itu wajar, Mbak. Namanya juga manusia. Mungkin kemampuan saya masih terbatas, Mbak. Kek Lala, Kek Lala, kesini, Kek Lala, kesini, Kek Lala. Putri, kamu kayak seneng banget sih pagi ini. Iya dong, Putri kan punya Mama yang ngurusin Putri. Wah, ceritain Kak Lala dong tentang Mama kamu. Ya, Mama Putri baik. Dia nggak suka marah-marah sama Putri dan Kak Ari. Kamu nggak dikenalin sama Mama Putri? Hmm, mau tapi Putri yang kenalin. Nanti deh Putri kenalin. Sekarang Mama, Papa lagi bicara sama gurunya Kak Ari. Emangnya Kak Ari kenapa lagi Putri? Kak Ari kemarin nakal lagi, ngerokok lagi sama temen-temennya. Ya udah, mudah-mudahan Kak Ari besok-besok nggak bandel lagi. Ya, tapi kamu jangan ikut-ikutan bandel. Oke, terus lu dong. Iya, Dari, ke laluan ya. Ya, dah. Pak Rizal, terima kasih atas laporan ini. Dan saya tidak menduga ada anak tidik saya yang sudah menyimpang terlalu jauh. Sama-sama, Pak. Kami pun selaku orang tua merasa prihatin, Pak. Karena ternyata Ari terbawa oleh mereka menghisap barang terlarang, Pak. Ayo masuk, cepet. Ini anaknya, Pak. Kamu berdiri di sana. Ari, apa benar Rudi yang membawa rokok ganja itu? Ari, jangan diam aja. Jawab dong. Pertanyaan Pak Guru. Iya, Ari. Biasanya kamu paling pintar bicara. Kenapa kamu diam saja, Ari? Biar saya yang bicara dengan Ari, Pak. Ari, kamu pernah berjanji kepada Bapak akan menjadi murid Bapak yang paling baik. Ari. Ari, sekarang Bapak menginginkan kejujuran kamu. Dari mana kamu mendapatkan rokok ganja itu? Apakah dari luar? Atau dari teman kamu? Atau dari teman kamu, Rudy? Rudy? Ari, kalau kamu diam, kamu bukan murid Bapak. Oh, Rudy Pak. Ayo, Rudy. Ibu sudah pulangkan diri. Adakah kamu akan pergi ke dalam teman kamu? Iya, Pak. Ibu sudah pulangkan diri. Saya akan pulangkan diri. Ayah. 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 Baik, saya harus memanggil orang Tuarudi hari ini juga. Terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Kami pamit dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Adalah. Iya. Terima kasih, Pak. Adalah. Sayang, Ibu Peri melihat kesedihan di muka kamu. Memangnya ada apa? Lala lagi mikirin Mama Rika, Ibu Peri. Tadi Putri bilang, kalau Mama barunya sayang banget sama dia. Coba Mama Rika bisa kayak gitu. Pasti Lala seneng banget. Sayang, Allah memberikan kesulitan itu merupakan ujian. Kamu tidak boleh sedih ataupun iri dengan keadaan kamu. Kesedihan kamu kelak akan menjadi kebahagiaan. Berarti Mama Rika akan sayang banget sama Lala. Iya, Ibu Peri? Tentu sayang, sekeras-kerasnya hati seorang wanita, tentu dia punya kelembutan dan kebaikan. Yang penting, sekarang kamu sabar menunggu kesadaran dari Mama Rika, ya? Makasih ya, Ibu Peri. Lala duluan ya. Iya, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Isla, gue minta maaf sama lo. Kak, kenapa? Kak, kenapa nangis? Gue bakal dikeluarin dari sekolah lah karena perbuatan gue. Perbuatan apa? Anak-anak yang berkumpul intern di itu sebenarnya suruhan gue. Kak, saya salah. Coba lu yang bisa bantuin gue. Please, gue mau dikeluarin dari sekolah. Makasih gue bisa bunuh gue lah kalau gue di depak dari sekolah. Coba lu yang bisa nyelamatin gue, please. Nyelamatin gue lah. Iya, Ibu. Please. Coba lu yang bisa nyelamatin gue lah. Iya, Ibu. Gue mau dikeluarin dari sekolah. Ibu. 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 Terima kasih. Kak, Kak Jessica gak usah sedih, Kak Jessica gak usah takut. Aku bakal nolongin Kak Jessica kok. Aku bakal beliin Kak Jessica di depan capsack, ya? Bener, lah. Gue gak nyangka, ternyata hati lu baik banget, lah. Baiklah, lah ya. Ya, Kak, gak usah nangis lagi ya, Kak, ya? Siapa ya? Udah yuk. Pak, saya minta hukuman Kak Jessica dicabut, Pak. Karena Kak Jessica udah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya. Kamu harus membuat pernyataan tertulis, Lala. Jika ingin membersihkan nama Jessica. Saya bersedia, Pak. Sekarang sudah jelaskan? Lala sudah memaafkan kesalahan Jessica. Saya minta kasus ini ditutup, Pak. Jadi sebaiknya biarkan Jessica kembali melanjutkan pelajarannya di kelas. Eh, bagaimana, Bupuji? Saya bangga memiliki anak murid seperti Lala. Meski ia tahu kebusukan hati Jessica, ia tetap membuka pintu maaf. Sikap Lala patut kita teladani. Saya setuju. Oleh karena itu, kasus ini segera kita tutup. Terima kasih banyak ya. Gue nggak bisa ngelupain kebaikan lo. Kasih ya? Iya. Umum payah nih mikirin Betty Lafayette terus, ya nggak? Otomatis. Iya, Bo. Kita sama temen-temen pada mau protes nih. Protes apaan? Eh, lu tuh sebagai bos udah lupa daratan tau nggak ya? Iya, kan? Otomatis. Lu kemana magic sama Helen, Bo. Jadi rupa-rupa laging kita, joinin. Otomatis. Aduh, emang gue pelaut rupa daratan. Hah? Alah, jadi... Mau lu lupa daratan? Gini, Bo. Maunya kita itu, lu tuh kayak dulu, Bo. Hah? Jadi bos tuh jangan lemah. Apalagi kayak anak cewek. Hah? Otomatis. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue nggak mau masalah pribadi gue dibawa-bawa. Gue nggak suka. Oke? Gimana kalau kita ngomongin tentang gaul? Oke, Bom. Kagak mau gitu, Bom. Tapi kira-kira banget gue pengen. Lu tuh buat keributan besar. Gimana? Bom-bom telah bangkit. Oke, semua sih deh. Gue punya ide. Gimana kalau kita telepon guru-guru cewek? Nunggu kita rayu. Sedikit pakai kata-kata jorok. Wah, itu mah nyari penyakit namanya, Bom. Iya, iya, iya. Disini tuh udah padahal tau suara kita. Itu udah tadi memang sebagai biang pagusul 61 di sekolah ini. Oke, oke. Oke, oke. Itu perdana kedua. Bagaimana kalau kita bikin surat ancaman? Boom. Anak-anak yang manis, kebodohan yang paling terburuk adalah apabila kalian berbuat kesalahan berulang kali tanpa pernah menyadarinya. Sampai jumpa. video dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.